Andri berangkat untuk Jakarta, rubah nasib. Rubah pakai apa? Sekolah dasar tidak tamat, pengalaman tidak ada. Saya nak keluar air mata. Semangat pagi, semangat muda, Maktizen dimanapun Anda berada. Sekarang sudah Senin saja, jadi special sekarang ini kita bawakan bintang tamu super special. Kita tahu keadaan sekarang serba susah, serba sulit, tapi kita nggak pernah habis dengan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya di Who Walked The Talk. Nah kali ini nggak hadir di studio, jadi saya sendiri di studio, tapi beliau ada di seberang sana, di Jakarta akan berada sama kita online. Siapa dia? Seorang tokoh yang luar biasa, seorang motivator nomor satu Indonesia, bestseller, jadi banyak buku yang beliau tulis itu sebagai bestseller. Seorang public speaker yang cakep, yang punya ilmu, akan berbagi di sini. Ada Om Andri Wongso, Om Awe. Kita lihat profilnya seorang Andri Wongso. Ini dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Andri Wongso, terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak liku-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempah diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekat, tak kenal takut, halangan, dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hab Kundo. Dengan modal kungfu juga lah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wira usaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merk kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal seantero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati, dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi, sukses is my right, sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu, sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin dirahi seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Ariyanti Leni Sarjana Hukum, beserta tiga buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi, dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS-3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif, dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS-3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap, dengan senam ini, kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS-3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Tak hanya itu, kepeduliannya kepada generasi muda membuat hatinya tergerak mendirikan sekolah kursus Sempoa AW Abagus Brand Gym Indonesia untuk membangun anak-anak yang cerdas, baik, dan berkarakter. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari, kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsi bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekat bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut Sang Pembelajar Andri Wamsung Selamat pagi, Om Awe, apa kabar? Agi, luar biasa, penuh syukur. Wow, ini terima kasih banget loh, Om Awe sudah hadir di sini loh, dan nanti akan berbagi buat kita semua. Ini pasti orang-orang pada nunggu ini, Om. Gimana kabarnya dengan Indonesia sekarang ini, Om? Ya, apapun yang terjadi, kita harus tetap optimis dan yakin bahwa Indonesia akan maju luar biasa. Yes, jadi Om Awe ini, saya kenal beliau, jadi tahu profile beliau itu sudah waktu zaman saya dulu sekolah, kuliah. Tapi nggak nyangka loh, ini kayak nama besarnya Andri Wamsung itu kayak ada di mana gitu ya. Dan sekarang saya langsung berbicara dengan beliau. Jadi Om Awe ini panjangnya nih ya, Om Awe ini punya title nih, gelarnya itu lumayan panjang. Tahu nggak gelarnya apa tuh? Jadi gelarnya ada SDTT TBS. Ayo, sekolah dasar tidak tamat tapi bisa sukses. Om Awe jelasin, apa sih itu SDTT TBS? Kok bisa gitu loh sukses? Ya, saya pikir kita sebagai orang beragama, tahulah bahwa apa yang dapat dalam tubuh kita, diri kita, mental kita, pikiran kita adalah anugerahnya. Yes, anugerah. Sebuah anugerah. Tetapi saat di kehidupan duniawi, saat kita miskin, kita berjuang. Saat kita tidak punya, kita berjuang. Saat kita terbatas, kita berjuang. Itu tergantung bagaimana sikap mental dan perilaku perjuang kita. Kalau itu punya, memungkinkan kita ini bisa menggunakan anugerahnya itu dengan sebaik-baiknya dan pasti yakin nasib kita akan berubah. Maka gelar SDTT ini, sekolah dasar tidak tamat. Nah, ini adalah satu kenyataan. Itu kenyataan ya? Kenyataan ya? Ya, kenyataan. Jadi, seingat saya pada tahun 1965 terjadi Gestapo PKI di Indonesia. Di mana saya sekolah, di sekolah Mandarin ditutup. Itu sekolahnya ditutup? Tidak bisa sekolah? Ditutup. Ya. Karena Gestapo PKI, sehingga saya tidak bisa sekolah lagi. Rumah, kebetulan keluarga miskin. Tidak mampu orang tua membiayai lagi untuk kesekolahan yang lain. Maka sejak itu, saya, adik saya, kakak saya berhenti sekolah. Mulai tahun 1965. Maka dari situ saya mulai membantu orang tua jualan kue. Pisang goreng, singkong goreng, kue koya yang dijajakan ke pasar-pasar. Tapi bersyukur saya punya kedua orang tua itu punya mental yang bagus. Tidak pernah di depan anaknya itu mengeluh. Aduh, hidup susah, hidup sengsara. Tidak pernah. Dia hanya mengatakan bahwa apapun yang terjadi harus kita hadapi. Nah, bersyukurlah. Bersyukur ya. Ya, kita punya dua orang tua yang punya mental. Sehingga waktu terberjalan, tahu-tahu saat saya umur 22 tahun, tahun 1976, saya berangkat ke Jakarta, rubah nasib. Nah, kakak saya sudah ngirim surat ke Malang rumah saya. Dia tulis, datang ke Jakarta, rubah nasib. Dalam hati saya, yang dirubah apanya? Nasib apa yang dirubah? Sekolah jasa tidak tamat, pengalaman tidak punya. Jadi waktu diantar di bis malam mau berangkat ke Jakarta, ibu saya naik ke atas. Nganter saya ke atas di atas bis, ngasih kue, makanan. Kue, makanan. Lalu kopi satu botol. Dan dia bilang, jangan takut ngadap ke depan. Berani dan jujur. Dua kata itu membahas saya. Berani dan jujur. Begitu bis mau berangkat, beliau masih nangis, mungkin nggak tahan anaknya yang kedua akan berangkat ke luar kota. Lalu beliau turun dari bis, bis mulai jalan. Saat bis jalanilah, saya melihat lagi coretan kakak saya. Andri berangkat ke Jakarta, rubah nasib. Rubah pakai apa? Sekolah dasar tidak tamat, pengalaman tidak ada. Saya nak keluar air mata. Selama di kota malam umur 22 tahun, belum pernah saya ini keluarga besar, satu keluarga menikmati makan di restoran besar. Restoran kecil, restoran tanggung, pinggir jalan pun tidak pernah. Turun luar negeri, turun dalam negeri, turun dalam kota, juga tidak pernah. Ulang tahun tidak pernah seperti anak saya sekarang. beli kue, nyanyi-nyanyi happy birthday. Dan zaman segitu, paling bangun pagi dapat dua telur merah. Telurnya masih dipotong. Separuh kasih adik saya, separuh kasih kakak saya, dan satu telur buat saya ulang tahun. Itulah genik mata. Dan proses seperti itu, mungkin banyak orang nggak percaya, apa iya seperti itu, miskinnya. Kita hidup adalah apa adanya. Jujur apa adanya. Maka dalam bis waktu seperti itu, saya nangis, nak keluar air mata. Dengan apa? Maka sampai Jakarta, saya kerja sebagai salesman sabun. Tapi, diam-diam, sudah punya pola pikir. Saya kepengen jadi bintang film. Karena saya, sudah, berlatih kung fu selama ini di Malang. Oh, jadi, pengen jadi bintang kung fu itu ya, Bintang film Indonesia. Bintang film Indonesia. Setelah dua tahun dikerja di Jakarta, kepengen jadi bintang film, lalu dengan setelah-setelah, saking berani yakinnya, bahwa saya ini bisa jadi bintang film, karena merasa punya bodi yang bagus, muka yang cakep, waktu itu masih muda. Sekarang juga masih keren. Iya. Lalu, berusaha untuk berhenti kerja. Ternyata, tunggu-punya tunggu, dua bulan, tiga bulan, tidak ada bintang film. Yang ada bintang tujuh, kepala pusing. Kerja lagi lah, sebagai pelayan toko. Toko kabel-kabel listrik. Di situ, banyak orang lihat, hari pertama ini siapa anak muda ini? Bodinya bagus, mukanya cakep, gampang bergaul. Nah, hari pertama itu, ngurusi kabel-kabel besar. Itu umur berapa? Masuk dalam dus. Umur berapa? Umur 24 ya. 24. 24. Dan itu, waktu kerja kabel-kabel itu kan, orang lihat, ini bagus, ini orang gampang bergaul. Nah, cepat sekali. Begitu mereka tahu saya, gampang bergaul, dan punya kungfu, buka perguran kecil-kecilan. Tahun 78. Buka perguran kecil-kecilan, eh, lama-lama, tambah besar. Tambah besar. Pertama dikasih uang yuran, agak gengsi. Nah, lama-lama ambilnya kartongi. Nah, saat sadar, uang yang saya terima lebih besar daripada saya kerja sebagai pelayan toko, muncul, aku mau jadi bintang film. Bukan bintang film Indonesia, tapi kayalannya, mimpinya, harapannya mimpi, jadi bintang film Hong Kong. Wow. Maka saya pikirkan, saya matengkan bahwa, oke, saya berhenti, nanti saya ngelamar ke Hong Kong, kehidupan sehari-hari bisa dari uang yuran. Disitulah, penetapan target. Dari sini saya belajar, ya, sepotong dulu ya, bahwa kehidupan, betapa pentingnya. Siapa Anda? Tidak peduli. Punya gak harapan? Kalau punya, harapan gak punya. Mimpi tidak punya. Hayalan pun tidak punya. Selamanya akan, tidak akan berubah hidup itu. Maka saat mimpi itu tadi, dinyatakan, lalu saya yakin sekali, bisa sukses. Maka saya mohon kepada bos, ketemu bos. Bos, saya minta maaf, harus berhenti, kerja. Gak bisa. Kamu kerja manapun sama. Kamu usahkan gaji naik, dan tidak usah kerja di luar. Maksudnya, tadinya itu saya kerja di luar toko. Tidak bisa masuk ke dalam toko. Sekarang dia bilang, masuk ke dalam toko, melayani customer, dan tidak usah angkat-angkat. Bos, sorry bos, saya harus berhenti. Kerja di mana pun sama. Gak bos, saya harus berhenti. Kerja di mana? Saya akan main film di Hong Kong. Wakil. Itu gak pingsan bosnya. Bosnya kaget. Gak pingsan waktu itu bosnya. Gila. Gila. Mana bisa. Dari sini saya juga membuat satu kesimpulan. Mungkin cocok buat para pemisah. Seribu orang boleh, meragukan kemampuan kita. Tapi yang penting adalah, kalau kita tidak, kalau kita sendiri ragu terhadap kemampuan kita, pasti akan binasa. Maka di sini kita bisa belajar, terserah orang lain menghina kita, merendahkan kita, meremehkan kita, itu hal biasa. Tapi diri kita ini punya gak? Keyakinan, kemampuan, merasa yakin gak? Kalau kita tidak yakin terhadap kemampuan kita, itu baru betul-betul binasa. Dari proses itu tadi, setelah saya yakin, bisa dan bos tidak bisa mengganggu-gugat lagi, ya saya berhenti. Saat berhenti saya latihan. Selama dua minggu bentuk bodi. Begitu bodi jadi, foto studio. Delapan foto yang begitu bagus, Anda bisa lihat. Delapan foto saya kirim. Begitu lihat, surat yang saya tulis, bahwa saya akan melamar sebagai bintang film. Mereka lihat suratnya, lihat fotonya, dijawab sama mereka, kamu saya terima sebagai bintang film. Hong Kong, yang akan main film di Taiwan. Kece, kece banget. Orang pertama Indonesia, yang berani melamar, sebagai bintang film, di Hong Kong. Di Hong Kong tiga tahun, saya pulang. Jadi banyak sekali orang nanya, kamu pulang Indonesia ini loh, film apa yang talk buat kamu sendiri, sebagai bintang utama? Saya bilang, nggak jadi bintang utama. Saya hanya bintang, apa itu, pembantu lah. Ya berarti gagal. Orang-orang ada komen teman-teman, berarti gagal loh. Oh tidak. Setiap orang boleh menganggap saya gagal. Tapi buat saya, seorang pelayan toko, punya mimpi menjadi bintang film. Sudah jadi nggak? Jadi. Betul, betul. Tapi untuk bintang top, itu sebuah proses lagi. Yes. Akan ada perjuangan. Tapi kebetulan, tiga tahun selesai, saya bilang, saya sukses. Mimpi, dari seorang pelayan toko, bisa jadi bintang film. Itulah kekuatan. Maka dari sanalah, saya berpikir, jika suatu hari, saya bisa menggunakan spirit yang sama, dari pelayan toko melamar jadi bintang, jadi diundang sebagai bintang film. Dan spirit ini, kalau saya menemukan bisnis yang cocok, saya akan jadi orang, akan jadi sukses. Betul. Pulang Indonesia, coret-coret, banyak ide, dari bukuan harian saya, punya ide, membuat satu, membuat, apa, kartu ucapan kata-kata motivasi. Kata-kata motivasi. Maka tahun 1985, lahirlah, kata-kata motivasi, kartu motivasi, dengan merek Harvest. Harvest. Melalui, pembelajaran ya, dimulai dari, kamar kos yang kecil, lalu, modal motor, keliling, nawarkan produk, kata motivasi, ditolak, ditolak, bangkit, tolak, bangkit, tolak, bangkit, tolak, bangkit, ada juga orang yang beli, toko yang beli, di situ mulai timbul. Jika ada satu toko yang beli, berarti ada dua toko yang ambil. Jika ada satu orang yang beli, berarti ada dua orang ambil. Terus berusaha, dengan yakinan, dengan doa dan usaha habis-habisan, ternyata dalam singkat, waktu singkat, dua, tiga tahun berubah total. Nasib pun berubah. Nah, dari sini, makin jauh, makin mudah, makin mengentaskan kemiskinan, maka gelar ditambahlah. SDTT, TBS, tapi bisa sukses. SDTT, sekolah dasar, tidak tamat, TBS, tapi bisa sukses. Om, itu... Nah, sekarang, gelar tambah lagi. Dapat bikin kata mutiara itu, idenya dari mana? Dari buku harian saya. Buku harian. Saat saya menghadapi, ya, saat menghadapi cobaan, berat, umama, di luar negeri, mau syuting, masih kena hujan, kena salju, dingin, kita tinggal tulis. Oh, umami tulis di buku dairi, gitu ya? Buku dairi, iya, jangan takut, jangan takut, apa, gagal, semua peneritaan, cuma sementara. Kayak gitu, seperti kata motivasi, untuk membakar diri sendiri. Nah, itu bikin kata motivasi, maka dari Indonesia, keluarlah ide seperti itu. Tidak nyangka, meledak. Meledak. Jadi kalau sekarang, segelarnya, SDTT, TBS, sekolah dasar tidak sama, tapi bisa sukses, ditambah lagi sekarang ini, SSI. SSI apa Anu? Syukur, sampai saat ini. Oke. Nah, dari sanalah, lalu tidak lama kemudian, udah banyak orang yang, tahun 2000, saat ekonomi hancur, saya muncul, sebagai motivator. Jadi motivasi untuk, bintang film selesai, motivasi jualan, kartu selesai, karena, 2000, udah 15 tahun, muncullah orangnya, motivasi. Sehingga dari tahun 2000, banyak, nangani seperti, pemain-pain bulu tangkis, ya, BPSC saya sebagai, motivator resmi, untuk, apa, Thomas Cup, olimpiade, dapat emas semua. Nah, dari sana mulai, saya sering diundang, 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 udah, labelnya, ditempel oleh, beberapa, apa, orang penting, termasuk, di Kompas Group itu, tulisnya adalah, Andi Wongso, motivator nomor satu, Indonesia. Motivator nomor satu, Indonesia. Saya balik, ini, pasti, Om Awe ini kan, suka menulis nih, pasti jago ngerayu nih ya, ada gak itu support, dari pasangan dulu, sebelum menikah, jadi mungkin dari ibu yang, yang support untuk memberikan inspirasi, coba, kita, kita mau tahu tentang yang itu, coba. Ya, kebetulan, ya, isi saya adalah seorang sarjana hukum, dari Sakti ya, alumni di Sakti, dan tentu, beliau sangat mendukung, karena kita membuat, kartu ucapan ini, bersama-sama, berdua. Jadi, dia sangat mendukung, dan sangat, apa ya, sangat berperan. istilahnya kalau, tidak ada pasangan saya, tidak bisa ada, Andi Wosok sukses hari ini. Berarti dapat pasangannya juga, dari bikin puisi-puisi, ngerayu-ngerayu gitu ya Om? Ya, ya juga lah gitu, namanya pendekatan. Pendekatan. Gitu. Om, nah, ini kan sekarang ini lagi, kondisi kita kan memang, sangat susah ya, kita dimana-mana, even the whole start, the whole world is, restarting, kan semua orang itu lagi restarting kan, dan sekarang Indonesia masuk di, di kuartal 2, kontraksi 5,32 loh, dan itu tinggi kan. Nah, saya bersyukur sekali, Om Awe bisa hadir di sini. Jadi, kita temanya ini sekarang itu adalah, shield of recession, jadi, presainya resesi, supaya, tamengnya resesi itu, supaya, para entrepreneur nih, jadi kita berikan, apa, motivational dari Om Awe, supaya para entrepreneur, punya jiwa leadership, entrepreneurship, itu tetap terjaga nih. Jadi, Om Awe bisa sampein ke, kita-kita semua, entrepreneur, yang ada di Indonesia, tetap semangat, supaya bisa membangun negeri ini. Silahkan Om. Ya, saya kira, yang paling utama adalah, cara kita berpikir, dan sikap mental. Itu yang utama. Sukses adalah akibat, dari sebab-sebab yang dibuat. Apa yang buat orangnya? Apanya? Pola pikirnya, sikap mentalnya, dan kehidupan ini loh, sebuah perjuangan. Jadi, bagi saya, Om Awe, pandemik 19, COVID-19, adalah sebuah musibah. Musibah bagi manusia, seluruh penghuni bumi ini. Itu satu harus sadar. Musibah, bagi setiap manusia, penghuni bumi ini. Itu udah bebas, gak bisa di, wah ini karena, pandemi ini hanya untuk orang, agama A, agama B, gak ada. Untuk etnis A, etnis B, tidak ada. Untuk negara A, negara B, gak ada. Semua penghuni bumi ini. Sebuah musibah, takapi, sebuah musibah yang mengandung, pembelajaran. yang mengandung pendidikan, dan mengandung ujian. Nah, itu titik, itu dulu. Jadi, kita bagaimana, memandang sebuah musibah, COVID-19, dan pandemi ini, sebuah ujian, pembelajaran, dan pendidikan. Titik. Lah, kalau itu ujian, pendidikan, dalam kehidupan kita, enjoy. Apalagi, kalau maka nama Tuhan. Oh, ini ujian dari Tuhan. Apalagi, kita harus punya, keyakinan, punya optimisme, punya kepercayaan diri, punya syukur, untuk menghadapi, semua penderitaan. Ini karena ujian. Sampai kapan? Yang gak tahu. Ini udah berjalan setengah tahun, dunia kena seperti ini, sudah banyak perusahaan yang bangkrut, setengah bangkrut, dan akan bangkrut. Para karyawan yang potong gaji, yang pihak, dan akan di pihak, itu kenyataan. Kalau saya melihat ini, ujian, saya harus tahan mental. Tetap optimis menghadapi, karena ini ujian. Kalau kita cara pandang, udah salah. Waduh, ini berat nih. Apapun gak bisa. Karena dalam kondisi sekian ini, yang penting apa? Tahan hidup. Masih punya motivasi, untuk hidup. Maka ujian ini dipandang, sebagai satu yang positif. Saya, mengikuti, protokol kesehatan. Di rumah, stay at home, work from home. Saya punya, beberapa kesempatan. Satu, dengan diam di rumah, bisa belajar, pendekatan diri kita, kepada Tuhan. Meningkatkan rohani, spiritual. Kedua, saya punya waktu, untuk dengan keluarga, kumpul, setiap hari. Ketiga, bisa memoles diri saya, melalui buku-buku yang ada. Dua ribu buku saya, koleksi saya. Memoles, mencari, merenung. Siapa kita nih? Mau apa? Melihat ini sebagai apa? Keempat, bisa menimbulkan, kondisi COVID-19, menimbulkan, kesetiakawanan sosial. Berpikir untuk banyak orang, menderita. Pengangguran, banyak banget. Kemiskinan, bertambah banyak. Kemuduran ekonomi, banyak banget. Maka kita nih, berbagi. Merasa punya, ada punya, ada sisa, bagi. Saya dengan keluarga, bikin satu acara, beli, apa itu, sembako-sembako, kita bagi, ke sekeliling, ke tukang sapu, satpam, tukang ojol, kirim barang, bagi. Untuk meningkatkan, kesetiakawan sosial. Ya. Dari dengan demikian, di rumah pun, ini mental terjaga. Tidak sampai jatuh. Dan pasti banyak punya ide. Punya ide-ide yang muncul, nanti setelah pandemi berhenti, kita akan bisa meningkatkan diri. Jadi akhirnya, apa yang dibutuhkan? Sikap mental, cara pandang terhadap musibah ini, meningkatkan daya tahan. Kalau daya tahan muncul, leadership baru muncul. Jiwa kepemiliran akan muncul. Jiwa entrepreneurship akan muncul. Karena apa? Ada harapan, ada tujuan. Kalau mental udah drop, putus asa, stres, frustasi, depresi, itu memungkinkan, COVID-19, akan masuk ke dalam tubuh kita. Karena, imunitas tubuh kita lemah. Tapi kalau mental bagus, siap hadapi, menderita pun dihadapi, akan muncul daya tahan. Nah, kalau saya pernah ngalami, miskin, menderita, itu sebagai satu latihan. Ini juga sama. Ini anggap sebagai satu latihan ujian dari Tuhan. Kalau itu ujian dari atas, nggak mungkin bikin kita sengsara kalau kita mengerti ini hukum. Contoh, ya, Mas Tommy. Contoh sekarang, anak-anak SMP mau naik ujian kelas ke SMA. Yang SMA mau naik ke mahasiswa. Ujian ini loh, harus dihadapi dengan happy. Kalau sebagai siswa yang bertanggung jawab, happy kan apa? Satu-satunya jalan dengan ujian saya baru saja naik kelas, harus dihadapi apa? Optimis, belajar, 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 dan mensyukuri aku akan naik kelas positif. Dengan demikian, ujian akan lewat. Tapi kalau kita hadapi ujian dengan loyo, mengeluh, takut, bimba, ragu, pasti gagal. Nah, sikap inilah yang harus dihadapi oleh setiap manusia di bumi ini, dengan cara mikirnya seperti itu. Kalau cara mikirnya seperti ini, yang kita ungkapkan dalam kehidupan, saya yakin, nanti orang-orang semua seluruh dunia ini akan kumpul peneliti-peneliti, penemu-penemu, bidang medis akan ngumpul berpikir, mencari, apa itu namanya, vaksin yang cocok untuk COVID-19. Akan datang, kenapa? Saling isi. Nah, maka dengan kondisi seperti ini, saya sangat yakin, vaksin akan segera ditemukan, dan jika manusia-manusia bumi ini punya mental yang kuat, karena merasa ini adalah ujian, mengandung pembelajaran, mengandung satu pendidikan, itu akan melewat. Dan corona akan mati sendiri, dan hidup kita akan tahu, akan jadi pemenang. Nah, untuk melepati pemenang ini loh, not easy, tidak gampang. Tidak gampang. Semua kembali kepada diri kita. Orang tanya, Om Awe, ini kan kita bosan. Kita jenuh. Kita menderita. Itulah hidup. Enjoy the suffering. Yes, enjoy. Bahasa Inggrisnya, enjoy the suffering. Nikmati penderitaan. Nikmati penderitaan. Jika manusia tidak mampu melewati penderitaan, tidak mampu melewati jenuh, tidak mampu melewati bosan, jangan bicara intervenership. Jangan bicara leadership. Leadership itu kepemimpinan. Kalau dirinya tidak bisa memimpin sendiri di dalam kondisi lemah, di dalam kondisi cobaan, di dalam kondisi berat, ya bukan pemimpin. Maka, pimpinlah dirimu sendiri sebelum engkau memimpin orang lain. Dengan pengertian, COVID adalah pembelajaran. Poles semuanya. Hadapi dengan jiwa yang besar, ini pembelajaran. Pembelajaran apa? Pembelajaran hidup. Oh, saya beruntung sudah pernah miskin. Beruntung pernah menarat. Tapi beruntung juga bisa menang. Maka saya tulis sebuah coretan di buku kata-kata motivasi saya. The only. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia akan arti dan indahnya kehidupan. Saya ulang lagi. Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia akan arti dan indahnya kehidupan. Jadi, hidup itu indah kalau bisa mengerti untuk melewati. Contoh, olahragawan. Angkat besi saja, angkat besi. Orang mau jadi juara provinsi, angkat 50 kilo. Lalu saya mimpi, saya mau jadi juara nasional. Tolong dijawab, Mas Tommy. Angkatan besi saya tambah ringan atau tambah berat? Tambah berat, ya? Berat. Kok mau? Kok seneng? Itu target. Saya happy. Saya menderita. Saya seneng. Berat. Mau. Angkat. 100 kilo. Sukses. Lalu saya mimpi. Saya mau jadi juara olimpiade. Angkatan kurang atau dicambah? Kurang. Harus ditambah. Harus ditambah. Tambah. Tambah 100 kilo. 200 kilo. Happy saya. Tapi waktu latihan berat. Berat banget. Kok mau? Mau. Ini ujian untuk mencapai satu tingkat lebih tinggi. Maka para leader di sini, para entrepreneur yang melihat acara ini. Ini sebuah opportunity, kesempatan kita memoles diri. Yang diajukan oleh alam, oleh Tuhan dihadapan pada kita yang namanya COVID-19. Kalau kita kalah mental, COVID akan datang mengganggu kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Apalagi untuk kepala 5, kepala 6, kepala 7. Kok bisa masuk? Biasanya mereka itu sudah punya dasar penyakit. Ditambah setelah frustasi, timbul kelemahan imunitas. Masuklah. Sehingga kita jadi korban dari COVID-19. Maka diharap sebelum kita bicara tentang leadership, kita harus bicara tentang memimpin diri sendiri di dalam kondisi lemah. Kalau kita mampu secara mental, secara spiritual, secara pikiran, mampu menghadapi dengan penuh syukur dan dinikmati. Walaupun sedikit menerita, tahan. Tahan, tahan. Tidak lama kalau sudah lewat masa pandemi ini, ide kita akan keluar. Banyak sekali ide-ide yang muncul. Seperti saya setiap hari ya Pak, malam, bikin coretan. Cari ide-ide. Keluar terus. Nanti setelah COVID-19 akan saya buat semua itu kejadian. Maka di dalam kondisi seperti ini, tidak ada cara lain. Dan sementara ini, kita tidak mungkin bisa mengembangkan busunya gede-gedean. Keadaan semua lagi macet. Yang penting, mempunyai sikap mental bahwa ini adalah pembelajaran, ini adalah pendidikan, dengan kuatnya mental, dengan kuatnya spiritual, dengan sendirinya terjaga. Leadership akan terjaga, entrepreneurship akan terjaga, dan kesempatan sukses pasti akan terbuka luas untuk Anda yang yakin. Oke, jadi memang selama pandemi ini, yang paling penting itu, tadi menurut Om Awe ya, jadi paling penting itu adalah pola pikir dan sikap mental. Jadi kalau pola pikir kita punya rasa optimisme, dan kita punya sikap mental positif, kita bangun sama-sama. Jadi seorang pemimpin, untuk memimpin orang lain, itu perlu dari dirinya sendiri. gitu ya, Om Awe ya. Ya, betul. Nah, sekarang ini Om Awe ada nggak ini? Kalau diri, ya gimana? Nah, ada nggak tips Om Awe? Jadi buat seorang leader nih, dari pagi itu mungkin rutinitasnya, seperti apa Om Awe? Supaya lebih segar, bugar. Om Awe kan seorang martial art juga nih. Nah, supaya segar bugar, kayak Om Awe nih. Kasih tips Om Awe. Kasih tips. Pertama gini ya, sesuai dengan kita orang beragama ya. Satu, meyakini. Hidup ini anugerah. Anugerah itu dijalani. Mau susah, mau senang, itu gelombangnya macam-macam. Dengan mensyukuri anugerah. Dan kita hidup adalah tujuan. Tujuannya apa? Di dalam karir saya tujuan apa? Sesuai dengan bidang masing-masing. Ada target. Nah, sementara target ini mungkin terguncang karena keadaan pandemik. Gak masalah. Tapi kesehariannya. Harus diisi. Minimal dengan mensyukuri dan menikmati penderitaan. Kalau kita saat menderita, gak bisa keluar. Ya, komunisasi keluar gak bisa. Harus tertahan. Ekonomi objek turun. Semua. Lebih dari 90% semua kondisi gitu. Tapi saya pribadi, setiap hari saya harus optimis. optimis dan membuat satu kegiatan setiap hari sesuai dengan kondisi saya. Saya ada juga bisnis yang online. Untuk diri saya sendiri, melayani banyak orang untuk Zoom. Dari berbagai macam. Saya layani. Karena saya mau nebar motivasi. Belum lagi, saya tiap hari juga latihan fisik. Karena saya menciptakan senam AWS3. Senam AWS3. Dan terus-menerus untuk berbagi. Maka bagi para pemisah, jangan lupa setiap hari kunjungi sosial media saya. Media sosial saya itu sangat aktif. Berbagi video, berbagi foto, berbagi poster. Yang semua nilainya inspirasi dan motivasi. Nah kalau setiap hari kita dengan berangkat doa, syukur, yakin, optimis, sepanjang hari ini loh, kita punya nilai. Soalnya hari setelah lewat, bisa ngucapkan sendiri, kepada diri sendiri, hari ini aku telah lulus, melepati satu hari. Aku akan terjaga mental, fisik, tetap happy, tetap bahagia. Dan besok pagi akan menyambut hari lebih baru, hari baru yang untuk meningkatkan semua motivasi saya. Jika kita bisa berpikir seperti ini, ini udah keuntungan, ini udah profit, bukan bentuk profit money, tapi profit spiritual, profit mental, profit pikiran, profit penularan sekeluarga, kita bisa memengaruhi sekeluarga. Keluarga bisa memengaruhi masyarakat, akan mendunia. Maka kenapa yang kejadian di luar kota, di luar negeri, banyak sekali pandemik seperti ini. Pasti perasaan mental, perasaan fisik, yang selama ini lemah, sehingga gampang masuk, mengganggu kita. Mari jadi leader, yang bisa mengalahkan diri kita sendiri, bukan mengalahkan orang lain. Jadi seorang, apa, entrepreneurship juga, yang berani menahan kondisi sementara. Bisnis kadang gelombang begini, tanpa pandemi pun, gelombang bisnis itu gelombang begini, tahan. dari menahan seperti ini, nanti akan ide. Buat om ya, jenuh, bosan, menderita, itu semua sumber kreativitas. Ingat ya, sekali lagi ya, jenuh, bosan, menderita, tertekan, itu merupakan satu ide, merupakan sumber dari kreativitas. Kok bisa? Iya dong. aku miskin, aku kurang, aku tertekan, bangkit. Bangkit. Hanya orang yang otimis, baru bisa bangkit. Nah saat bangkit, ini adalah sumbernya apa? Kekurangan, keterapatasan, kejenuhan, menderita, itu sumber. Kalau positif, kalau negatif, yaudah gak apa-apa dah, nasib saya seperti ini, biar miskin yang penting menarang. Hancur. Hancur, gak bisa apa-apa. Jadi kalau dari Om Awe, seorang winner, pemenang nanti, setelah pandemi ini nanti, adalah orang-orang yang punya optimisme gitu ya Om ya. Yang dengan optimisme, jadi otomatis itu idea-adeanya keluar. Idea keluar itu dari tekanan. Tekanan tadi, kekurangan, kejenuhan, kebosanan gitu ya. Nah Om, ini bagaimana nih Om, untuk supaya bisa, kita tuh gak jenuh. Nah supaya gak jenuh nih, gimana caranya? Ada gak cara spesial ala Om Awe nih? Jadi mungkin senamnya tuh kayak gimana? Ada gak cara spesial ala Om Awe nih? Supaya gak jenuh, gak bosen. Ya. Sebetulnya sama ya. Untuk kehidupan, tidak ada yang tidak jenuh. Dalam kehidupan. Cuma kalau kita kayak minta, kayak spiritual, kayak pengertian rohani, kayak pengertian kehidupan, kita gak masuk ke jurang perasaan jenuh. Jurang perasaan jenuh tadi, kalau kita ikuti, semua jadi jenuh. Tapi kalau kita enjoy life, kita mengerti, itu adalah proses kehidupan, kita akan matang. Akan bervariasi. Nah kalau saya di rumah, setiap hari pasti berlatih senam. Ngajar senam kung fu, ngajar senam AW S3. Anda juga bisa lihat di YouTube channel saya ya. Senam AW S3. Jadi buat saya, hampir setiap hari itu semua orang sebetulnya, ya ada jenuh. Tinggal kita bagaimana melayani perasaan jenuh itu dengan pola pikir yang benar atau tidak. Kalau pola pikir positif, hidus itu dalam jenuh tadi loh, menciptakan kasus kesempatan. Dalam jenuh tadi, menciptakan satu harapan. Jadi kondisi kita sudah 6 bulan, hampir 6 bulan, 5 bulan jalan, saya tetap enjoy. Saya tetap nikmati. Sampai kapan pandemi ingin jalan, terserah. Saya akan nikmati, saya tiap hari konggung, saya akan jadi pemenang. Saya tidak akan kalah, saya never give up. Nikmati. Pada saat seperti ini, apa yang terjadi sekarang ini? Kayak mental. Coretan ide banyak. Banyak. Setiap hari, ngeliat mati. Pola pikir, bergaul, bertemu, lalu di zoom begini, sisa waktu untuk latihan, ngobrol dengan teman, dengan anak-anak. Besok itu lagi, lusa gitu lagi, di antara anda menangani, kejenuhan, juga jenuh juga loh. Tidak masalah. Kalau kaya mental, mental kaya, hidup bahagia, muncul sendiri. Pasti kan mampu. Saat ini, di dunia, butuh pola pikir seperti ini loh, untuk menangani kondisi COVID. Kalau kita bisa menangani seperti ini, kan belum dapat duit dong. Ya tidak dapat duit, sekarang produk yang paling, bagus juga gak bisa jual, traveling yang paling bagus gak akan jual, botel paling nyawa, dikasih mulai juga gak tinggal. Semua. Semua mengalami penurunan. Justru waktu penurunan ini, anggap kayak puasa itu loh. Coba, saudara-saudara saya yang muslim, sengaja, setiap tahun, satu bulan, tidak makan. Padahal punya uang. Kok gak makan? Itulah latihan spiritual. Untuk apa? meningkatkan kedekatan, meningkatkan spiritual, meningkatkan mental. Sengaja tidak makan. Tingkatnya tinggi banget. Nah kalau kita ini diadapkan, tau-tau di uji oleh alam, di uji oleh Tuhan. Enjoy. Yes. Gak akan lama. Pandemik ini sudah ada. Dari dulu, SARS, flu burung, kolera, dysentery, TBC, gondok, macam-macam. Pada saat ini lewat. Kenapa lewat? Waktunya lewat. Kedua, vaksin ditemukan. Jadi sekali contek, langsung hilang semua. Tinggal nama. Oh tahun 2020, pernah ada kejadian ini. Jadi tinggal cerita. Tapi kalau Anda kuat loh. Jadi kenangan. Karena kita punya ngatasi jenuh. Maka saya yakin, seyakin-yakinnya, pandemik, ya, COVID-19, akan lewat. Akan lewat. Mudah-mudahan maksimal tahun inilah kita lewat. Dan kita semua-mah akan menjadi, menjadi saksi. Siapa yang jadi pemenang? Ya orang yang punya mental mensyukuri dan menikmati semua pendidikan. Yes. So kalau mau ngatasi jenuh tadi, berarti kita menuangkan kreasi kita mungkin dengan menulis gitu om ya. Jadi kayak om kan biasa menulis, terus pengalaman-pengalaman kita itu ditulis gitu kan. Nah ini, saya kan sering nih. Saya sering sharing ya. Bahkan sama istri juga nih. Nah istri saya nih, saya promohin di sini nih. Istri saya keren ya. Kemarin tuh dapat sampaiin ke saya. Jadi tahun ini tuh bukan tahun bekerja katanya. Kita tuh lagi santai ngopi-ngopi ya. Dia bilang tahun ini bukan tahun kerja. Kayak kata om Awe tadi. Kalau kerja itu, susah, nggak ada orang beli. Ya kan? Nggak ada orang punya duit. Kayak tadi bilang bikin paketur paling bagus. Itu nggak ada orang beli karena nggak ada duitnya. Nah tahun ini tahun berkarya. Jadi matching tuh. Jadi karya kreatifitas. Um, ini mau tanya om. Ya. Om Awe kan, jadi buat saya nih, Andrew Wongso itu kan buat seorang Tommy Sejana itu kan gurunya nih. Guru kehidupan gitu ya. Nah, saya mau tanya om. Om Awe kan percaya dengan karma. Apa motivasinya om Awe, jadi apa motivasi om Awe untuk selalu sharing ke banyak orang? Ya. Memang hukum sebab akibat ini sangat nyata. Percaya atau tidak? Disadari atau tidak? Diakir atau tidak? Terserah. Hukum sebab akibat itu adanya ada. Hari ini Andi Wongso bisa seperti ini ada sebabnya. Sebab kemarin. Sebab kemarin. Bahkan lebih jauh lagi. Nanti, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tergantung saya hari ini. Bagaimana membuat itu jadi. Nah, kebetulan saya ini apa ya, anugerah ini bisa menikmati hidup cukup lah. Maksudnya cukup itu kalau materi ya ada. Kalau manusia itu tidak berfungsi untuk orang lain, nggak ada nilai. Yang baik adalah manusia bermanfaat bagi manusia lain sesuai dengan kondisi kita. Nah, kalau kita ini kelebihan saya adalah motivasional, ya berbagi. Happy kalau bisa membuat orang happy. Berbahagia lah kalau bisa membuat orang bahagia. Itulah kebahagiaan. Tingkatnya orang jenjangnya masing-masing. Iya. Ya, walaupun kita sendiri dalam masa sulit, Om ya. Iya. Iya. Maka itu seperti saya bilang, ini kesempatan untuk berbahagiaan. Nah, kalau kita punya cara pikir bahwa saya selalu kalau bisa hidup itu lancarkan hidup orang. tolong orang lain. Dorong orang lain. Bikin orang bahagia. Itu sumber kelasnya di atas. Maka dari mengerti hukum itu tadi, hukum sebab-akibat yang bergantungan, dan saya mengerti bahwa tidak ada nilainya manusia kalau tidak bisa berbagi dan memberi. Nah, memberi gini aja. dengan memberi, jutaan manusia itu terpengaruh. Syukur kalau orang lain itu yang frustrasi, depresi, bisa bangkit. Seperti acara kita ini. Kalau nanti acara kita bisa meledak, ya, WWTT, itu juga sih, kita ini membantu. Apa sih? Duit juga belum tentu dapat. Tapi berbagi. Loh iya, berbagi. Nah, berbagi ini link dengan di atas tadi. Sehingga minimal berkahnya apa? bahagia, happy, sehat, syukur nanti kalau ada bisnis yang berjalan. Udah itu aja. Jadi yakin sekali akan hukum sepapak iqat atau hukum karma tadi. Yes. Terakhir Om, terakhir nih. Ya. Banyak orang punya misleading perception tentang kaya dan bahagia. Ya kan? Mungkin kaya dan bahagia ini kan satu hal yang berbeda, dua hal yang berbeda nih, kaya dan bahagia nih. Mungkin Om Awe bisa sharing ke kita persepsi Om Awe tentang kaya dan bahagia. Mungkin kalau saya tanya, Om Awe pilih mana? Kaya atau bahagia? Pilih mana? Ya. Ini masalah jenjang pola pikir. Ada orang hidup dari kecil otaknya uang, 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 kaya itu uang, uang. Kaya itu uang. Tapi banyak sekali setelah di atas pas saya menikmati jeglek turun. Eh bukan itu ternyata. kebahagiaan tidak tidak sekedar masalah materi. Kalau sekarang kita miskin, materi yang utama. Setelah punya materi. Eh bukan loh. Nah kalau materi Anda punya ratusan triliun, tapi tidak berfungsi buat orang lain, itu cuma angka. Di bank cuma angka, seratus triliun, cuma di bank. Bentuk barang, cuma kertas ditumpuk di pinggir. Mati gak bisa bawa, tidak bernilai buat orang lain. Berarti hidup Anda cuma secuil. Secuil dari itu untuk makan, senang, itu aja. Tapi gak berfungsi banyak orang. Nah buat apa? Tapi kalau kebahagiaan, banyak sekali. Pendeta, ustad, biku, pelukis, seniman. Bahagia gak punya uang. Gak uang, gak uang lebih. Bisa bahagia, lebih bahagia dari orang lain. Kenapa? Kenimatan kehidupan tidak selalu dibentuk dari uang. Tapi punya nilai gak? Saya buat saya, buat keluarga, buat orang lain. Itu yang utama. Sehingga kayak saya sendiri, oh dibandingkan kolom rap, kalah jauh. Ya gak apa-apa. Kadang nasib beda. Tapi saya, pribadi saya, saya berjuang, dengan tulus, dengan baik, dengan halal. Lalu saya berfungsi bagi orang lain. Bahagia setiap hari. Everyday happy saya. Bisa kumpul dengan teman-teman, bisa sharing seperti ini. Happy. Sehingga, tidak bisa dikompirasi. Tidak bisa dikompir. Tapi punya nilai. Nilai bahagia juga punya tingkatan tersendiri. Makin lama, makin tinggi, makin sulit untuk kita angkat. Yang satu lagi juga sama. Kaya-kaya kasih mentok juga. Tidak ada habisnya. Maka yang terbaik adalah berjalan dengan seimbang kalau ada, kalau ini punya nilai kekayaan. Nilai, nilai, kekayaan bernilai untuk orang lain. Spiritual, kebahagiaan juga bisa bernilai orang lain. Bisa berjalan secara paralel. Paralel. Oke. Kaya, berjalan paralel dengan kebahagiaan. Karena yang kaya belum tentu bahagia. Yang bahagia belum tentu kaya. Semua tergantung dari setuju. Terima kasih Om, Om Awe. Ini luar biasa banget. Jadi kita hari ini sharing sudah banyak sekali kita dapat dari Om Awe. Buat teman-teman nih, para maktizen, teman-teman entrepreneur yang di luar sana. Jadi seperti kata Om Awe tadi, saat ini ada pandemi. Kita tahu di mana-mana semua ada krisis. Jadi ada resesi di mana-mana. Tapi itu nggak bisa menghentikan kita. Jadi buat kita yang punya optimisme, di pandemi ini adanya sikap mental, adanya pola pikir, optimisme itu yang paling penting. Seperti Om Awe bilang tadi, kalau kita punya optimisme, kita berkreasi. Dengan kita berkreasi, timbul idea-adea yang kita ciptakan. Dan itu bisa berguna bukan buat diri kita sendiri saja, tapi buat orang banyak. itu yang tadi disampaikan oleh Om Awe. Jadi Om Awe ini juga bestseller bukunya. Itu ada 15 ya ada buku Om Awe itu ada 15 Wisdom and Success. Wisdom. Ya, Wisdom and Success di Motivation Series. Coba baca buku dari Om Awe. Ikuti juga program-program Om Awe di social medianya. Karena beliau banyak sekali sharing tentang optimisme, tentang kebahagiaan. Itu saya rasa sangat berguna bagi kita semua. Saya Tommy Sujana. Terima kasih sekali lagi buat Om Awe, Om Andri Wongso yang luar biasa. Kita ketemu lagi di acara Who Walked The Talk minggu depan. And thank you Om Awe. Sukses terus dan luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Om Awe. Thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.